Gue punya gangguan kesehatan mental dari yang gue tau itu urur 13 tahun Iya Lu ga pernah ngomong sama mereka? I can do this, this is not okay, but it's okay not to be okay, and I can get through this gitu Ternyata gue dapet support sebegitu besarnya, disitu sih titik gue bener-bener kayak nangis banget Ini kan kayak lu merasa ngambang gitu kan, lu merasa kayak What is the purpose of my life? Kenapa gue dilahirkan di dunia? Kalo gue besok mati, gue siap ga ya gitu Hmm, cuma Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hey, sup, 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 sup Still with Robot kali ini, gue akan mengajak kalian untuk ngobrol dengan salah satu temen gue Artis yang introvert banget Sama kayak gue, gue sebenernya orang introvert Tapi, kalo gue mungkin kadar introvertnya masih 6 dari 10 Tapi dia kadar introvertnya udah 12 Karena artis ini tuh susah banget dicari Instagramnya aja jarang ngepost Tapi followernya 7,3 juta Siapa dia? Adel Tatum Gue telponasi introvert ini Hai Ril! Hai! Apa kabar introvert? How are you? Introvert How are you? I'm good Kita seneng banget, gue seneng banget gue PSBB Somehow Gue seneng aja ngeliat jalanan sepi Hehehe Kayak, pas-pas, ini gini, gini, gini Kayak, iya, that's me ya I can do that Gue juga, oh, gak boleh keluar ya ke mall ya Siap, jarang juga gue ke mall Beli apa juga gue ke mall Semuanya online Iya kan? Gue udah tau banget sih Ini, ini pandemi Di tengah pandemi ini Ada para introvert yang ber Suka cita Berbahagia banget sih Hehehe Lo tau gak sih? Soal berbahagia Ya kan? Sekarang ini katanya PSBB akan mulai longgar Malah udah mulai buka Somehow ya Ril Gue tuh merasa kayak gue Bekalan kangen masa-masa ini loh The good side-nya Not the bad side-nya Ya, ya, ya Gue juga mikir kayak gitu sih Kayak, gue Ya lo tau gue introvert Gue punya waktu-waktu dimana gue butuh Waktu sendiri Bersama diri gue sendiri gitu loh Tapi kayak somehow Di tengah pandemi ini Di tengah self-isolation ini Gue merasa gue lebih banyak lagi Punya waktu untuk sendiri dan Like explore my passion Explore my work And my own self gitu loh Jadi kayak Ya, I'm gonna miss this Ya, um I'm gonna miss Not being able Untuk go out And for a good reason gitu loh Ya banget deh Kak Apapun bisa dilakukan secara rumah tuh Kayak enak banget gitu kayak I wish dari dulu tuh kayak gini aja Kita hidupnya ya gak sih? Engga In a way Well Ya gue bisa setuju sih Iya kan? Tapi passion lo, passion Oke gue tau Gue tau lo Jago masak Kata lo Gue belum pernah cobain Lo mau kirimin beef Wellington Sampai sekarang belum gue terima Lo suka pete Makanan Indonesia Gue juga belum terima pete lo Lo jago nyanyi Itu semua orang udah tau Tapi passion apa lagi yang lo temukan selama PSBB ini? Selama PSBB ini Gue Kalo Ngelukis Main piano kan gue emang Dari dulu suka Cuma gue Jadi sekarang punya banyak banget waktu untuk Ngelukis Punya ide Nulis Tapi yang baru banget adalah Gue sekarang bercocok tanam Cucok tanam sama Mengembang biakan Bekicot Bekicot yang di taman Garden snail Mengembang biakan Jadi lo Jadi lo Betinanya Lo Lo kembang biakan Lo tunggu anak-anaknya Gimana? 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 Bisa jadi Bisa jadi Betina bisa jadi jantan sendiri Oh gitu Jadi mereka gak butuh pasangan Hidupnya Mereka itu ya? Hemaprodit berarti? Yes Oh gitu Berarti Fit them good Terus kayak Gue spray mereka pake air sirih Karena itu kan anti-bacterial And stuff gitu kan Soalnya Soalnya nih Gue udah ceritain backstory-nya sedikit ya Backstory-nya adalah Gue punya adek extrovert Iya Dia udah mulai jenuh banget Udah 3 minggu di rumah Gak kemana-mana Jadi gue kayak constantly cari aktivitas Apa ya Yang bisa jadi distractions Dia Biar bisa jadi quality time Kita bareng-bareng juga Terus Salah satu day kita Came up with the idea Eh garden snails tuh Ternyata bisa dimakan loh Gitu Sedangkan garden snails tuh Bener-bener di rumah gue Banyak banget Gitu Kok bisa di rumah lu banyak? Gitu Soalnya Surroundings rumah gue Taman-taman gitu Bet Jadi kayak Mereka kan suka di Di tempat yang lembab gitu kan Terus Kita ngide untuk Yuk kita coba yuk makan Karena ada Beberapa chef juga melakukan hal yang sama Dan ternyata banyak di Perancis Orang melakukan hal yang sama Jadi escargo Iya Jadi kita kayak We were so sure Oke kita ambil aja beberapa dulu Terus kita kasih makan Jadi kita cleansingin mereka Kita Kita Cleansing Perut mereka gitu loh Kita kasih makan wortel Sampai Fises mereka Warnanya orange Baru itu bisa dimakan Ini explicit content made gitu ya Jadi lu perhatiin Pupnya si bekicot Sampai warna orange Baru lu kemudian Masukin Boleh ke proses Boleh ke proses masak Wah gitu ya Gua baru tau loh Iya Gua juga baru tau banget sih Tapi ternyata itu semua prosesnya fun banget Dan di tengah perjalanan itu semua Jatuh cinta Sama Bekicot Bekicot Jadi gua gak berani masak Jadi bekicotnya Lu stop masak Iya Jadi gua bilang sama orang-orang rumah Kayak gua gak bisa sih Oke gua udah ke dalon Kalau bahasa Bahasa Jawanya Gua gak paham itu bahasa Jawa Bukan ya ke dalon Tentu maksudnya udah kepicot gitu loh Karena gua ngurusin setiap hari Gua siramin air sirih Karena gua anti-bactyl itu Terus gua rebusin Wartalnya Gua kasih makan Gua gantiin tanahnya Terus gua jatuh cinta Jadi gua bilang sama mereka Kayak Gua gak bisa makan mereka sih Kalau misalnya kalian mau makan Silahkan Tapi gua gak mau Terus satu rumah jadi gak sure Satu rumah jadi gak yakin Akhirnya kita lepasin balik lagi ke taman Nah Kalau lu lepasin balik ke taman lagi Berarti makanannya Berantakan lagi dong mereka Nanti bisa makan-makan apa yang ada di tanahnya Nanti Iya daun Tapi sekarang kita kalau misalnya Habis masak apa Kalau misalnya ada sisa-sisanya Kalau lu misalnya Motong-motong sayur Kan pasti ada sisanya Itu kita Luang ke samping gitu Buat mereka Maksudnya bukan kebekicok itu Hadir untuk di Makan ya Dimana mereka sendirian Real Kasian kali di Garden lu Kesepian Ya tapi gak tau Bet Gue udah gak tega duluan gitu Akhirnya yaudah I'll just feed you guys And just keep Reproductioning And stuff Padahal lu udah siapin Apa tuh Ingredients Menu-menu Perancis Perancis gitu Seperti semua orang udah cari resep Oh gue kicok bikin gini Itu bakar seru banget Seru banget kayaknya Ditusuk gitu kan yang dibakar kan Eskardo nya ditusuk gitu Iya Iya Tapi ya gitu lah Jadi sekarang No bekicot Gak ada No bekicot No bekicot And Kasih tau aja buat kalian yang Terpikir untuk melakukan hal-hal demikian Wah itu Such a high maintenance Pets to have Masa sih bekicot Eh bekicot bekecil gitu Sumpah Tapi enggak Bet yang dirumah gue tuh Kayak segede-gede gini gitu Bet Dan itu bahkan yang sedang doang Kita gak ngambil Yang gede-gede Karena kita takut Kayak Apa ya High maintenance nya menurut gue Karena mungkin karena gue terlalu peduli juga Jadi kayak gue sirapin itu Kayak sehari dua kali Kalo enggak mereka kayak bau amis gitu Jadi kayak rapat banget ya Gak usah guys Belias cargo aja Worth it kalian beli mahal Lu ada binatang PR-an gak sih dirumah? Bukan gue Cuma Nyokap gue tuh Gila banget sama Lovebirds Jadi kita punya aviary Istinya Lovebirds ada sekitar 16 Oh iya Lovebirds itu kayak burungnya Twitter ya? Bukan ya? I'm not sure Kayaknya bukan deh Tapi warna-warni gitu deh Banyak kalo dijual Sebenernya itu bukan burung langka apa gimana Burung biasa Cuma nyokap gue iseng beli dua Terus dia jatuh cinta Akhirnya sekarang punya 16 Oh itu berada di keluarga ya? Apa? Keasihkan Terus akhirnya jatuh cinta itu Maksudnya Ya itu berada di keluarga Itu dalam dariku Saya pikir Selain sama bekicot lu Pernah ngerasin gini sama apa lagi? Hobi Or I don't know Person? Person Of course Bercocok tanam sih sekarang Gue deh dulu tuh kayak Beberapa kali punya tanaman Tapi selalu mati Selalu mati Selalu mati Akhirnya gue kayak berliti Tapi kayak beberapa waktu terakhir ini Gue coba lagi Dari yang gak terlalu niat Kayak cuma pengen Ya udah deh gue mau Pengen cobain Tumbukin basil Jadi gue beli basil Tapi ternyata masih ada Akarnya dikit gitu Terus gue terpikir Ah gue taruh akar Terus sekarang aja Dia punya dua pelu Oh iya basil tuh enak loh itu Buat salad kan? Basil Basil kan? Buat salad right? Iya Gue suka banget Belonnya sauce gitu kan Jadi Sekarang gue punya unlimited basil Untuk masak belonnya sauce Kerjaan lu gimana? Berapa banyak kerjaan Yang lo harus Postpon? Wah Untuk yang di postpon Banyak banget Yang pasti Harusnya Tahun ini Early in the year Gue harusnya Udah banyak kampanye Let's end the shame Ke sekolah-sekolah Ke kampus Ke perusahaan Untuk Bantu Mengedukasikan Pentingnya Kesehatan mental Tapi harus terpaksa Kepospon Drop sih gue Karena kayak Gila Apa? Kita udah kayak Merencanakan ini Berbulan-bulan gitu Tapi bener-bener gak bisa Dilanjutkan Tapi untungnya Abis itu Ada lagi Kesempatan-kesempatan Yang ternyata Sama luar biasanya Apa? Sekarang gue kerja sama Sama Instagram I know Real talk Yes Terus lain itu Yang menurut gue It was such an honor Adalah Jadi Instagram kasih gue Fitur baru Di page gue Di account gue Only for you Dimana ketika lu Akses fitur itu Lu bisa tahu semua Penjelasan tentang tema-tema Yang gue Save gitu Namanya Wellness Guide Jadi kalo kalian buka Instagram gue Disitu ada Di antara posting IGTV Dan tag Disitu ada Satu lagi Ketika lu buka Disitu ada penjelasan gue Tentang Misalnya Apa sih kesehatan mental Dan ketika lu klik Disitu ada postingan-postingan Seputar Hal itu Jadi lu gak usah Cari-cari ribet lagi kemana Cari yang Yang Bener gitu loh Oh Oke Ini gambar buku itu ya Yang Apa namanya Yang ini kan Yang gambar buku itu kan Yang ini bukan Yes Ya kan Oh Jadi stop sebarkan energi negatif Terus Ini yang lu pilih secara khusus ya Oh ini yang lu posting Lu sendiri Atau lu ngambil punya orang Terus lu posting Reposting Ini yang gue sendiri Dan gue pilih dari orang-orang lain Kalau misalnya lo klik Ada beberapa pertanyaan kan Jadi Gue dan Instagram Bertujuan untuk Pengen Mempermudah akses kalian lah Untuk mendapatkan informasi yang tepat Gitu Oke Tapi lu intu banget ya Sama isu ini Kita kan pernah ngobrol ya Kalau memang lu pernah depresi Lu pernah ngalamin bullying Hingga sampai sekarang Gua gak ngerti lagi Apa yang harus dibully dari lu Karena lu termasuk Gua cari di Google Lu percaya gak sih Lu percaya gak sih Apa acara seminar gue Terakhir kali gue buka Jadi gue gak cek Mereka udah posting apa belum Udah kesebarkah Beritanya yang gue mau beritakan Gitu Kenapa lu searching gue apa Gua searching lu Misalnya Gua tuh searching gitu Apa sih Ariel lagi up to Something gitu kan Tapi yang berita yang gue temuin tuh Selalu mengenai Fisik lu Yang lu katakan salah satu penyanyi Tercantik Di Indonesia Ya Dan yang kedua itu mengenai Gimana cara gue ngomongnya ya Your sex appeal I'm sorry to say that But your sex appeal Is one or two Yang paling-paling Ini banget Dan gue gak paham Kenapa lu Sampai Kena bully sampai sekarang Gue juga gak paham Sama netizen em2 Kenapa lu intu banget gitu Sama hal ini Padahal Ya mesti kerjaan orang lain gak sih Kayak gini Siapa Kerjaan siapa Oke let's say Non profit organization Kementerian Kesehatan Pemprov Apa segala macem Lu kan Lu juga berkarir gitu kan Lu kan juga lagi Kenceng-kencengnya berkarir kan Lagu lu Everything that you do Where do I begin Panjang ya Jadi Gue ngerasa Gue punya gangguan kesehatan mental Dari yang gue tau itu umur 13 tahun Ya Dan pada saat itu Gue ngerasa orang-orang di sekitar gue Kok ketika gue tanyain mereka Mereka gak mengerti Mereka gak mengerti Menurut mereka hal yang tabu Atau ya mereka gak berdui sama sekali Gitu Ketika gue Sama temen-temen gue Beberapa ada yang merasakan hal yang sama Tapi ada juga yang Yang bilang Ah enggak lah itu perasaan lo Lebay aja Lo gini aja Lo PMS kali Kenapa? Ya ada yang bilang Lo PMS kali Hormonal kali Lo merasa kayak gitu Hormonal Stuff Pokoknya Bertahun-tahun berjalan tuh Gue ngerasa Gue gak punya support yang Seharusnya gue dapatkan gitu Pas gue gede Gue sadar ya Pas gue sedih Pas gue gede Gila ya waktu kecil tuh I was so lost Di tengah ke lostan gue itu Gue Terus-menerus berusaha mencari bantuan Dan waktu itu gue 13 tahun ke psikolog Itu Menurut gue kayak Gue bingung ini suatu hal yang aneh apa enggak Karena sebenarnya menurut gue wajar Tapi kok sekitar gue Menganggap itu sebuah hal yang aneh gitu Apa? Maksudnya pergi ke sekolah Nah subs Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan Giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah Barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway Akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya Juga akan gue umumkan di Instagram Temen-temen gue kayak Gimana sih? Coba yang aneh Jangan lakukan itu Jadi akhirnya gue harus mindik-mindik Untuk psikolog Dan pas gue gede gue harus sadar Ternyata yang salah bukan gue Yang salah adalah Respeksi masyarakat Yang masih menganggap Bahwa hal itu adalah Hal yang tabu Untuk dibicarakan Gitu Dan growing up Gue ngerasa gue gak punya Kasarnya Pegangan untuk kayak Oke I can do this This is not okay But it's okay Not to be okay dan i can get through this gitu so i feel like if anybody ever gonna feel the way that i did back then i need that person who can hold her hand and say that it's okay normal you'll be okay, we'll get there gitu and it should be comes from parents harusnya orang tua ya kayak gitu yang be the the world to rely on gitu harusnya orang tua yang kayak gitu jadi lucunya adalah gue waktu kecil karena temen-temen gue dan sekitar gue di luar keluarga memikir mama menganggap hal itu adalah hal yang tabu gue mikir orang tua gue juga ada di stigma yang sama gue mikir kayak wah berarti nyokap gue juga lebih yang terima sih gitu akhirnya gue gak pernah ngomong sama mereka sampai gue umur 18 tahun lu gak pernah ngomong sama mereka? gak pernah ngomong dan 18 tahun itu gue udah kuliah yang psikologi gue baru ngomong sama nyokap gue selama ini gue depres oke nah tapi selama 13 tahun selama 5 tahun itu lu kalo ngobrol ngobrol biasa kayak pergi keluarga, pergi keluarga biasa gitu iya that's the thing about jadi gue borderline personality disorder itu gue agak susah banget untuk di deteksi karena symptomsnya sedikit sulit untuk di deteksi karena misalnya BPD tuh gak terlalu keliatan depressed tapi kalo misalnya kasarnya sorry ya gue gak mau misdiagnose atau kayak orang jadi misunderstand apa gimana cuma kayak ada beberapa gangguan kesehatan mental yang keliatan banget di kasar mata senang tiba-tiba bete tiba-tiba marah gimana gitu ngerti gak? BPD is nothing like that itu susah banget di deteksi jadi gue gak pernah ada masalah growing up gue selalu i was always that cheerful kid in the family and around my friends gitu karena kayak gue juga mungkin dulu gak ngerti gimana cara mengeksprasikan ya karena gue pikir semua orang ada di dalam stigma bahwa gangguan kesehatan mental adalah suatu hal yang tabu gitu loh iya pas gue ngopong ke nyokap bokap gue dan ternyata gue dapet support sebegitu besarnya disitu sih titik gue bener-bener kayak langis banget yang kayak kenapa gue gak ngelakuin ini dari dulu gitu loh ketika gue tau bahwa sumber support system terbesar dan terindah keluarga gak sih bete betul apalagi untuk kita para introvert ini gitu loh betul that's why i encourage people kalian semua di luar sana yang masih merasa ragu untuk ngomong ke orang-orang coba dulu mau setelah itu worst case-nya kalian gak diterima kasarnya sama keluarga atau teman dekat kalian akan ada langkah lagi yang bisa kalian ambil selain itu gitu loh tapi seenggaknya coba dulu jangan kayak gue telat 5 tahun oke oke iya sih tapi borderline kita pernah ngobrol ya borderline personality disorder ini kan kayak lu berasa ngambang gitu kan lu berasa kayak what is the purpose of my life? kenapa gue dilahirkan di dunia hal seperti itu tapi kan bukan kayak itu pertanyaan semua anak muda ya kayak gue mau ngapain sih di dunia ini gitu kan makanya mereka mencari cinta-cinta kasih sayang di tempat-tempat yang banyak gitu kan ada beberapa tempat-tempat yang juga jelek gitu kan tapi bukan kayak itu masalah anak muda i mean how to differentiate from disorder and exactly sebenernya hampir semua kesehatan mental itu basic-nya gak keliatan sih bed karena kayak misalnya mood disorder ya udah sih moody semua orang juga moody misalnya misalnya seperti ya semua orang juga moody atau kayak ya lo di PMS aja kayak tadi lo ngomong gitu atau kayak ya kenapa sih oh mungkin gue lagi sedih oh mungkin gue mau gini 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 cuma gimana cara ngedahin when we need help adalah ketika itu semua udah mengganggu keseharian dan produktivitasan lo gitu yang artinya jadi pada saat gue umur 13 tahun itu i could barely wake up in the morning i could barely work i could barely do little things karena i feel so depressed it's hard to explain gitu kayak gue ngerasa gue hidup tapi gue gak bisa berfungsi gitu jadi kalau misalnya lo tanya gimana cara kita menggunakan bukan karena it sound like something that's normal for everyone ya bedanya ketika itu udah mengganggu banget kehidupan lo oke bukan karena lo baru putus kan tuh jadi lo males 13 tahun mohon maaf putus sama Syah eh anak-anak sekarang anak-anak STM udah pada pacaran lagi anak-anak generasi lo gak sabar lo kan generasi saya sama gak gue pacaran SMA aja bokap gue ngomel-ngomel pacar pertama gue ah dia ngomel-ngomel hahaha dia ngomel-ngomel ke lo atau ngomel-ngomel ke mantan lo ngomel-ngomel ke gue terus kayak bener-bener judes banget gitu terus kayak ngomel-ngomel ke keluarga gue nanya kayak normal gak sih wajar gak wajar kan masih terlalu kecil kan hahaha umur lu kayak kayak ya wajar sih mas kayak udah umurnya enggak menurut gue enggak hahaha iya 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 berarti iya berarti sayang banget sama lo iya itu sih semua orang juga kayak gitu sih gue rasa anak perempuan iya jadi ya bukan patah hati waktu itu ternyata emang beneran diperas tapi ya misleading karena kayak semua orang sekitar gue bilang enggak 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 udah lo terlalu baik gitu iya tapi sekarang gini pertanyaan gue adalah kenapa lo musti jadi wajah campaign itu why you have to be the face of this issue maksudnya lo kan bisa kayak lo bisa donating ke organisasi atau lo bisa i don't know banyaklah cara-cara dari public figure kan men-support satu campaign tapi lo kan you are the face of mental health in Indonesia right now iya kan kenapa lo mau maju gitu loh ke depan why should be you gini gue ngerasa bertahun-tahun orang selalu up on my business gue ngerasa apapun yang gue lakuin orang selalu punya komentar orang selalu punya pendapat orang selalu punya hak untuk bersuara akan hidup gue setelah gue pikir-pikir kenapa gak gue menggunakan kasarnya power itu untuk melakukan hal yang baik gitu karena waktu itu gue sempat mikir jadi bad long story short banget tapi gue coba untuk kayak gimana cari biar pendek aja ya sebelum gue keluar dengan kampanye let's end the shame gue udah 2 tahunan gitu kayak mulai perlahan menghilangkan diri dari dunia entertain betul sampai sekarang juga lo jarang upload exactly karena gue gak suka diusik hidupnya tapi setelah gue pikir dengan followers yang udah gue punya di instagram dengan keadaan masyarakat Indonesia yang kepo banget sama hidup gue oke kenapa gak gue gunakan itu semua untuk hal yang positif yang edukatif oke ketika gue liat oh gue kayaknya harus bikin suatu platform dimana orang-orang bisa akses gini itu, ini, itu, tahu semua cari tahu tentang ini dan ketika gue googling ternyata semua udah ada udah ada dan yang notice sedikit sekali oke jadi gue ngerasa kenapa gue harus start dari awal ketika sudah ada banyak yang melakukan hal demikian tapi gak di denger kurang masyarakat kurang sadar akan itu jadi gue ngerasa yaudah gue I will use my power to help them being recognized by people gitu loh oke tapi konsekuensi adalah lu kemudian stigma orang terhadap lu kan bukan Ariel Tatum sang penyanyi cantik bukan Ariel Tatum bukan lagi maksud gue bukan lagi not anymore Ariel Tatum sang biduan cantik penyanyi cantik kemudian banyak sekali karya-karya lu tapi kan kemudian Ariel Tatum yang punya mental health Ariel Tatum yang pernah mengalami depresi Ariel Tatum yang bergulat dengan pernah menyakiti diri gitu-gitu kan lu kayak diri jadi kan gitu konsekuensinya kan Ariel? gue gak ngeliat itu sebagai konsekuensi yang negatif sih menurut gue kayak dia tadi belum ngomong terus kayak kenapa gitu tapi kan you know masyarakat luas gitu kan mungkin image lu itu image yang tadinya Ariel Tatum cantik Ariel Tatum jadi gue gak tau kalo menurut gue itu lu kan semakin kaya sebagai manusia tapi menurut orang yang melihat lu sebagai sebuah ikon gitu kan melihat lu jadi kayak kok Ariel Tatum ngurusin hal gituan sih Ariel Tatum kok mau sih ngurusin hal gini kenapa sih lu mesti umbar-umbar your flaws gitu well i'm just trying to be who i am to the world dan menurut gue itu adalah hal yang gue it's something that i'm passionate about it's something that i care about and i have to speak up dan orang-orang akan selalu gini lo bet gue ngerasa orang-orang akan selalu punya OP gini mereka iya dong mau kita melakukan hal baik mau kita melakukan hal buruk semua orang pasti punya komentar yang berbeda aja gitu jadi ya you must well be yourself and do good things kasi iyalah gue setuju banget i support gue support banget sama lu lebih susah nyari cowo ga lu sejak lu terbuka masalah hal ini eh anyway gue tuh pengen nanya sama lu deh ee gue pernah nemuin postingan lu it's very unlike you gue gatau ini lu atau lu di hack gitu ya lu pernah posting foto sama Vicky ga? fotonya udah ga ada real tadi gue cari oooh keliatan ga sih? coba 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 balik lagi balik lagi coba botaknya dimana? di sini oooh tapi kayak instagram lu aja rapih apalagi hidup lu justru itu karena hidup gue beratakan jadi instagram gue udah hahaha endorsement yang masuk real gue ga pernah lihat endorsement ya di ini lu juga tolak-tolak endorsement ya? ada rate-nya yang nyongkat gue buat iya hahaha hahaha oh jadi alasannya karena ga semuanya mampu membayar adalut 1 ga tuh ja aneh like ini pengen dong g